Intro Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PTG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021 Perkenalkan, saya Bernadetta Eko Sri Rahayu Saya adalah guru di SMP YPPK Donbosko, Kota Sorong, Papua Barat Sekaligus, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Muslim Al-Wasliah Nusantara, Medan Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 Saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIM secara luring Di sekolah saya, SMP YPPK Donbosko, Kota Sorong, Papua Barat Dengan mengambil materi tentang tek cerita inspiratif Berikut ini, video pembelajaran saya Mohon masukkan dan sarannya Agar kedepannya video pembelajaran saya bisa lebih baik lagi Terima kasih Selamat pagi 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 Lantai depan, gerak. Kita gerak, gerak. Baik, anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, kita awal dulu dengan doa, siapa yang berbuka, silahkan, maju. Oke, senjum, silahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita satu doa. Baik, bagaimana teman kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, baik. Silahkan perawatan tulis-menulisnya disiapkan di atas meja. Dudunya yang rapi. Tolong tunjukkannya dari kesiapan kalian mau mengikuti pembelajaran hari ini. Semua masuka? Masuk! Apa yang kita hadir? Sudah, sudah ada. Sudah, sudah ada. Masuk, silahkan, maju. Selanjutnya, seperti biasanya kita akan menyanyikan latihan di Lama. Bapak Busta, silahkan maju. Mari, teman-teman, kita boleh cadangan hati-teman yang menanyikan latihan di Lama Bapak 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 Bapak. ikut kota beri hangat. Halo, halo, halo Bandung, kota kena gerangan. Sudah lama betah tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, marimu rembut kembali. siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada hari Sabtu? saya ingat. Mari ya? Selanjutnya. Belajar kemarin tentang teks tanggapan. Tentang teks tanggapan. Ada lagi siapa? Saya. Ya, silahkan, Chelsea. Kita menikmukan teks tanggapan. Menikmukan teks tanggapan. Kedua pendapat teman kalian tadi sudah benar ya. Pada dasarnya kita sudah membahas atau menyelesaikan materi tentang teks tanggapan. Gimana? Di dalam teks tanggapan itu, itu ada menghidang komunikasi, ada menimbulkan, ada membahas rukun, serta unsur kebahasaan, serta kalian belajar membuat teks tanggapan. Ya, Tepitlah. Ya, Tepitlah. Ya, Tepitlah. Baik. Nah, untuk selanjutnya, karena materi teks tanggapan sudah kita selesaikan, berarti kita akan beralih ke teks cerita inspiratif. Siapa yang pernah dengar? Kata inspiratif atau inspirasi? Coba. Ibu. Pernah dengar? Kata inspirasi, inspiratif? Tidak pernah dengar kata inspirasi, cuma tidak pernah dengar, dia tanya. Oh, baik. Baik. Oke. Untuk kita mempelajari teks inspirasi, cerita inspirasi. Manfaatnya apa? Karena itu tadi kan di awal, ibu-ibu sudah bergerakkan bahwa itu memotivasikan, memberi semangat, membangkitkan semangat orang-orang yang memuatkan. Nah, ini apa? Dari cerita itu nanti, kalian akan bisa meneladani, mengambil hikmat dari cerita tersebut, dan kalian bisa terapkan cara kehidupan itu ya, kehidupan kalian sendiri. Nah, biasanya dalam cerita inspirasi ini kan, kata-kata kehidupan yang tanya, di atas dari kehidupan kata seseorang. Seorang itu bisa saja yang topor, yang terkenal. Ini kata-kata orang berdua-dua. Kenapa sampai kamu terinspirasi? Biasanya dari gaya rambut. Nah, kelihatan si Vincent gaya rambutnya, mungkin dia mengikuti gaya rambutnya siapa. Itu juga dia terinspirasi, tetapi dalam model rambut. Selanjutnya, silahkan begini ya. Juga ya. Biasanya di sekolah itu banyak untuk punya pengetahuan, tapi pengetahuan-pengetahuan dan tidak diberikan diri. Bukan, bukan hanya untuk mendapatkan hasilat. Ada lagi? Coba, coba. Oh, saya abu gitu. Bentar, nanti. Ya, pendirikan bukan cuma ke sekolah, karena setiap hari, setiap hari kita mendapatkan pendidikan. Ya, misalnya, kita lihat orang-orang berita kan, ya, itu pendirikan juga. Karena kita tahu, kita harus berjaya rambut. Baik, dari kedua pendapatan kalian tadi, satu mengatakan bahwa kamu belajar, datang ke sekolah itu bukan hanya sekedar untuk mencari gelar, ya, bukan hanya sekedar untuk mencari jabatan. Nanti, pada akhirnya ya. Tetapi, segala sesuatu yang terjadi di sekiling kita, di lingkungan sekolah, itu bisa menjadikan sebagai sebuah penelajaran buat kita. Jadi, menyerang cilu kejurupan. Dan otomatis, menambah pengetahuan kita, terhadap apa-apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah. Dari kuliah, ibu guru akan sampaikan, setiap saat ya, protokol kesehatan itu selalu di, selalu di, diberapkan. Ya, pada hari ini, kita akan mempelajari tentang, tidak inspirasi. Kompetensi dasar yang akan kita selesaikan hari ini, itu mengenai mengidentifikasi, isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi, dari tek cerita inspiratif yang dibaca, ataupun didengar. kemudian IPK-nya, yang pertama, kalian dapat menjelaskan, pengertian, fungsi, ciri-ciri, serta unsur dari tek cerita inspiratif. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi, isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, dari tek cerita inspiratif, yang kalian dengar. Dulu akan memperliratkan, sebuah video, atau yang nama suka. Dengar? Kemanjak, kadang-kadang, kadang-kadang, aku lebih sering, kenomoran ibu, mengadam ibu takut, saatku jatuh dari pohon, tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memanjat pohon, siasat pohon yang ditanam di halaman yang jilatang rumahku. Saat, dari ketinggian, aku bisa meningkat, betapa luas, dan dunia. Dini aku, dunia tanah-tanah seperti kita. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku, tanpa perlu memantak kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi aduk. Kita punya mobil yang berjalan manfaat, dikantung ke dua tanganku, agar aku bisa dincang bergerak. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! Nah anak itu yang memiliki kebetasan Biasanya masih banyak melakukan kegiatan-kegiatan Dan terasa malas Sedangkan kita yang punya tangan, punya kaki Kalau mau, masih banyak malas-malasannya Baik, apa lagi? Mari ya, coba Memang karena dia, biarpun sakinya agak sedikit mengalami sesuatu Tapi dia masih pergi ke sekolah Terus main sama teman-temannya Tadi terus pajak-pajak toho Dia tidak merasa takut apa di mana Dengan apa yang terjadi Dia percaya diri Saya akan bertanya satu-satu Karena ini berkaitan dengan empat kata kunci Saya sangat takut Karena tadi anak tadi itu Sungguh untuk dipeduli oleh lingkungan sekitarnya Orang-orang dekatnya Dan juga dia tidak ada kandang menyerang Setiap kerajaan aktivitas Dan juga jadi dia bermalas-malasan seperti kita yang normal Dan anak itu sangat rajin Sampai ikut pergi ke sekolah Yang menyerang yang begitu jauh Tetapnya tidak berkata-kata seperti kita Baik Ada lagi, siapa, ibrahim mungkin Berinspirasi karena kita yang terlaluan normal Ini kadang-kadang saja suka malas pergi ke sekolah Tapi dia yang memiliki kebutuhan khusus Masih bisa semangat pergi ke sekolah Dan bangga juga dengan orang-orang di sekitar Karena tidak mengwojokan dia Dengan kepercayaan yang dia punya Itu saja Baik Bisa tidak? Menakibatkan juga dengan percayaan seseorang Terusnya datang juga Baik Jadi apa yang kalian sampaikan tadi Itu semua menentukan bahwa kalian Punya rasa simpati Punya rasa empati Punya rasa memenuhkan Terbukti tadi ya Saya lihat Para semuka kalian Wajar-wajar kalian Ada yang sampai merinding Menyaksikan Ini yang benar-benar Dan bahkan ada yang mengatakan Saya terinspirasi Saya terinspirasi Dia yang punya ketepatasan bisa Kenapa kita yang lebih Selamat semua Saya terinspirasi ya Kenapa harus tahu? Ya Seperti itu Itu merupakan Salah-salah Contoh cerita inspirasi Semoga Apa yang ibu tampilkan tadi Benar-benar Menginspirasi Kalau tadi ada yang masih Yang mengaku Kalau kita saja Masih terlalu merasa Setelah menyakitkan ini Tolong Ya Kalau mereka merasa Terbukat Merasa termotivasi Apa yang dilakukan Atau apa yang dialami oleh Ketua anak tadi Keseluruh saja Dengan perangkat Ya Sampai akhirnya Dia bertemu dengan Orang-orang penting Yang ada di mata sana Dan juga Seperti itu Dua kebanggaan Ya Jadi Dari video tadi Apa yang tadi Bisa disebut Sebagai Sesuai Inspirasi Jadi Kita yang pertama Harus Lebih Misat Harus Lebih Semangat Kebalian Anak tadi Nah Jadi Berdasarkan pendapat Teman-teman Tadi Yang kita bisa Simbulkan Sejika Inspirasi Itu Apa Cerita Inspirasi Itu Cerita Terkisama Selalu Yang Menjirasi Selora Tentu Kelakukan Pali Yang Selama Dengan Ketujuan Membunyikan Kemalus Kepasenama Dan Kekuatan Di Kepasenari Jadi Kepasenari Jadi Kepinnya Ya Sebuah Cerita Inspirasi Itu Menupakan Salah Satu Jenis Tekst Narasi Ya Yang Menyajikan Inspirasi Inspirasi Yang Menyajikan Motivasi Seperti yang Kalian Sampai Tengah Kepada Siapa Kepada Pengajar Itu Dalam Untuk Tulisan Kepada Orang Orang Yang Menyaksikan Atau Menonton Video Tersebut Jadi Saya Katakan Tadi yang Ibu Tambelkan Di depan Itu Merupakan Salah Satu Cerita Motivasi Ya Cerita Inspirasi Mudah-mudahan Kalian Bisa Terjuga Kalian Bisa Tersemangati Setelah Menonton Itu Dan Biasanya Cerita Motivasi Atau Cerita Inspirasi Itu Itu Diambil Bukan Banyak Sekedar Diambil Dari Tindukan Orang Yang Punya Keterbelakangan Atau Punya Ketergulangan Tidak Tetapi Dari Perjuangan Orang Itu Yang Kita Lihat Kepada Perjuangan Orang Itu Sehingga Orang Itu Sekarang Dalam Keadaan Yang Benar-benar Bisa Dijadikan Sebagai Motivasi Seperti Jadi Mungkin Saya Kejadian Masa Lalu Mungkin Mereka Punya Pengalaman Yang Terlalu Tetapi Setelah Itu Mereka Berjuang Dan Akhirnya Mereka Bisa Mendapatkan Sesuatu Yang Benar-benar Bisa Berjadikan Motivasi Untuk Orang Lain Kemudian Ciri Dari Cerita Motivasi Inspirasi Ya Sudah Kanat Itu Mengeduk Mengeduk Kata Ayat Maksudnya Pertama Kita Dibilang Cerita Inspirasi Yang terharukan Habis itu Kita Diberindakan Dengan Tentang Detail Macam Cerita Pertama Tentang Orang Yang Mempunyai Mata Yang Rusak Ya Di akhir Kita dapat Memberi Ajakan Seperti Jika Kenapa Dia bisa Dia tidak bisa melihat Tapi dia masih bisa Melakukan setiap hal Tapi kita tidak bisa Ya Baik Terima kasih Terutunya Terdiri dari Orientasi Rangkaian Preview Komplikasi Serta Resolusi Dan Moda Nah ini nanti Akan kita Beras Pada saat Kita Memasuki Materi Itu Ya Nilai Moral Yang bisa Dikuti Dari cerita Tadi Ya Berarti Merupakan Ciri Ketiga Ikunan Jadi Ketiga Dia punya Amanat Ini punya Apa Tujuan Dikuat Cerita Inspirasi Itu Apa Coba Terima Dikuat Ya Kita Nanti Ya Silahkan Selamat Tujuan Dikuti 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 Untuk Menunjukkan Rasa Simpati Rasa Ketuli Kiranya Dari Pemberci Yang Ketua Ciri Tadi Ya Unsul Apa Saja Yang Ada Di Dalam Cerita Inspirasi Tadi Dikuti 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 Kisah Nyata Dikuti Dikuti Kisah Punya Tema Pasti Ya Sebuah Cerita Pagi Punya Tema Itu Masuk Dikuti Insur Inspirasi Oke Kemudian Ada Apanya Judul Tapi Sebuah Cerita Juga Punya Judul Karena Itu Dengan Melihat Judul Disulikan Judul Orang Isinya Ada Gambaran Isinya Seperti Ini Kemudian Ada Alun Alun Nah Ini Masuk Ada Unsur Inspirasi Inspirasi Baik Kemudian Bersifat Maratis Bersifat Maratis Kemudian Yang Nasib Pasti Tanpa Ada Toko Cerita Tidak Akan Bisa Jangan Terus Elzi Silahkan Simpati Selamat Silahkan Terus Terus Saya telah Mengamakan Perasaan Melaksasi Dan sayang Atas Kejadian Yang Menimpa Seseorang Jadi Simpati Itu Baru Sebatas Perasaan Ada Rasa Seseorang Yang Ada Rasa Kerasi Yang Terasa Iba Seperti Itu Simpati Nah Bedanya Dengan Empati Apa Simpati Simpati Menimpa Pada Posisi Orang Tersebut Dan Berbagi Dan Berbagi Secara Langsung Dengan Orang Tersebut Simpati Simpati Itu Masih Sebatas Perasaan Ya Perasaan Nah Ini Kalau Empati Ini Sudah Perbunjutan Nyata Dari Perasaan Badi Jika Misalnya Kamu Terduga Melihat Anak Tari Yang Seperti Itu Kamu Masa Iba Masa Kasian Masa Sayang Nah Mungkin Mungkin Kalian Bisa Menyuskan Sebagian Dari Tabungan Kalian Belum Terbaik Itu Perbunjutan Nyatanya Ya Seperti Itu Kemudian Coba Kalau Berdiri Itu Apa Sedang Kemudian Ada Ada Satu Apa Mungkin Setelah Kamu Berbagi Tadi Kamu Mencoba Membuat Kelompok Membuat Kelompok Pemusian Mengalang Dana Yang Lebih Besar Seperti Kamu Yang Di Apa Sanat Banyak Orang Mengalang Dana Itu Bentuk Dari Kata Per Kuli Siapa Yang Belum Paman Ini Dulu Kata Kuli Kalau Pemertian Tujuan Ciri Ciri Ya Arti Kalian Sudah Baca Ada Di Buku Masih Kalian Dan Ibu Guru Yakin Kalian Sudah Membaca Di Rumah Kata Ibu Sudah Ingatkan Selalu Bahwa Ya Bahwa Materi Itu Semua Ada Di Buku Jadi Ibu Hanya Sekedar Menambahkan Saja Siapa Tau Ada Yang Kurang Dari Buku Itu Atau Bahkan Mungkin Kamu Bisa Menampahkan Berbagi Keteman Juga Jadi Dengan Mengidentifikasi Mengidentifikasi Sebuah Cerita Inspirasi Kalian Bisa Menganalisis Menganalisis Ini Adalah Sesempati Empati Atau Berdui Atau Sesuatu Berdiri Sesuatu Berdiri Cerita Inspirasi Yang Dibengar Atau Bukan Kalau Tadi Yang Dibengarkan Sebentar KKPD Berarti Yang Kamu Kamu Oke Kalau Tidak Ada Pertanyaan Berarti Ibu Guru Akan Bagikan KKPD Tetapi Ibu Guru Akan Bagi Kelompok Terlebih 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 Kita Pakai Kelompok Yang Lampas Saja Silahkan Ibu Kelompok Sekarang Buat Kelompok Silahkan Baik Sekarang Ibu Guru Akan Bagikan KKPD Di Kelompok Masing-masing Tetapi Sebelum Itu Ibu Guru Akan Jelaskan Bahwa Dalam Kerja Berkelompok Itu Harus Ada Kerjasama Jadi Penilaian Nanti Penilaian Itu Anak Kudai Kelompok Kalau Penilaian Pribadi Tadi Pada Saat Kalian Menjawabkan Tolong Kerjasamanya Di antara Kudai Kelompok Jangan Sampai Ada Terima Terima Dibaca Dibaca Dulu Sama-sama Dibaca Dulu Ceritanya Setelah Ada Kesempatan Pendapat Baru Kalian Tuangkan Aku Tulis Tidak Netop Kalian Masing-masing Tidak Terima kasih. 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 Terima kasih.